Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini memberikan tutorial Bagaimana caranya bermain game PS Vita Emulator ya Karena sudah dirilis per sore ini Langsung tak buatkan tutorialnya Gerak cepat Omega ya Disini ada pilihannya ya Mulai dari Windows, Mac, Linux dan juga Android Naikly ya Ini harus kalian sikat yang Android Untuk kalian yang menggunakan Android Kalau iOS masih belum ada Pokoknya kalian comot saja ya Kemudian setelah kalian comot Dan juga sudah kalian install Bakalan muncul seperti ini ya Oke, langsung kalian pilih saja Bahasa yang kalian inginkan ya Kalau disini Abi menggunakan bahasa Inggris saja Karena sudah kebiasaan Indonesia juga masih belum ada Ya sudah Inggris saja ya Di next Terus kemudian kalian langsung mencomot Dua bomber ini ya Langsung kalian comot yang atas dulu Dicomot bombernya Langsung di klik Ini bakalan diarahkan ke website resmi PSnya Ya, langsung di klik saja dulu Nah, habis itu Langsung kalian comot ya Atau kalian sikat Yang paling bawah ini Nah, ada tulisannya Comot update Ini harus kalian comot ya Habis itu kembali lagi Langsung kalian comot Dicomot font package Langsung di klik lagi Diarahkan juga Ataupun juga langsung Mencomotnya secara otomatis ya Karena habis sudah mempunyai Ya sudah ini tak batalkan saja Setelah disika dua-duanya Langsung di install Bomber file yang paling bawah ini Klik saja Langsung arahkan ke file yang kalian punya ya Sebentar Langsung di alus saja Langsung kita install dua file-nya Yang kita comot tadi Sudah kelihatan disini ya Langsung di klik PSP2 bla 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 Langsung kita tunggu sebentar Draw Sudah ya Habis itu kita install lagi Yang satunya Yang paling bawah sendiri Ini ya Di install juga Tunggu sebentar Ya, dikit lagi Nah, sudah selesai Habis itu langsung Kita next saja dulu ya Oke, langsung di next saja Yang lainnya diatur nanti dulu ya Habis itu langsung Kalian oke Ya, kita tunggu sebentar Nah, sudah ada pop up seperti ini Disini ada So next time Ini tergantung dari kalian ya Kalau abis tak ancentang Biar tidak keluar Tulisan-tulisan Seperti ini ya Langsung di close Langsung kita nge-create Ataupun juga Membuat nama Usernya Oke, disini ya Ditulis contohnya Apa Lizer Ini saja lah Oke, sudah Beres Langsung di-confirm Terus kemudian Di-oke lagi Kalau kalian Kepengen Membuat akun lagi Nantinya ya Ya, sudah Kalian create user Di plus Kalau medelete Ya, sudah Kalian Peleh yang Negatif Ataupun juga Yang min Kalau ingin langsung Kedalam aplikasinya Tanpa adanya beginian Langsung saja Kalian Automatic User Login Biar tidak ada Muncul seperti ini lagi Ya, biar langsung lah Bahasanya ya Oke, sudah selesai Langsung kita Ke Konfigurasinya Ini tak lihat ya Soalnya abis masih Belum ngetik Apapun juga Ngelihat sama sekali Nero Langsung kita Ke setting saja Disini sudah Tidak perlu Di setting Apapun Dibiarkan saja Terus kemudian Di CPU nya Mana ini Sebentar Nero Menggunakan Dynamic Kemudian Di GPU nya Kita klik Sebentar pak Nah, sudah Disini Vulkan Hitam Tidak bisa Dirubah Sama sekali Kalau untuk Di GPU nya Default ya Untuk Add custom driver nya Ini masih Belum dibagikan Sama Mas Makhlu nya Jadi Nanti saja ya Kemudian Di enable Anti-aliasing Kalau kalian Kepengen Bermain game Terus Kemudian Ada Samping-sampingnya Ada Benda Ataupun Mobil Bahasanya Ada yang Kasar Samping-samping Atau Paling ujung Ini bisa Menghaluskan Bahasanya Di enable Dicoba saja Oke Untuk internal Resolusinya Ini juga Penting Ini juga Tergantung Dari spesifikasi Yang kalian punya Nero Diingat Kalau spesifikasinya Tinggi Bisa kalian Naikkan Contohkan Disini Berapa ya Sebentar Nero Entar Nah 19 20 10 8 8 Ini 10 80p Ini pokoknya Kalian coba saja Biasanya Kalau spek tinggi Bisa sampai 4K Tanpa Adanya Kendala Sama sekali Untuk yang lainnya Sudah Dibiarkan saja Kalau Anisotopic Filternya Ini pun Kalian tambahkan Biar tambah Crispy Untuk grafiknya Unique Di sistemnya Biarkan saja Untuk Emulasinya Audionya Di Qbip Ini Biarkan saja Soalnya Cocoknya Di Qbip Disini Ada Pilihannya SDL Tapi Yang direkomendasikan Adalah Qbip Karena Di Emulator Qbip Sangat Oke Untuk Yang lainnya Untuk Performanya Overlay Kita aktifkan Saja Dulu Ini pun Juga Biar Kalian Tahu Mendapatkan Berapa FPS Oke Ini Top Live Sudah Biarkan saja Langsung Kita Ke GUI Kalau Kalian Backgroundnya Biar Tidak Gonta Langsung Kalian Delainya Kalian Naikkan Saja Mentok Biar Tidak Mendistract Ataupun Juga Mengganggu Kita Langsung Kita Save Sudah Sudah Tidak Berganti Lagi Menunggu Satu Menit Oke Habis Itu Langsung Coba Menggunakan Controller Saja Kira Sudah Support Atau Enggak Langsung Kita Ke Controller Ini Sudah Tak Colokkan Ke HP Langsung Kita Ke Controller Langsung Kita Vita 3K To Access Control Oke Kita Oke Nah Disini Sudah Terbaca Xbox 360 Controller Jadi Sudah Aman Oke Sekarang Langsung Kita Menginstall Untuk File Kita Langsung Ke File Kemudian Kita Install Zip Atau VPK Ini pun Juga Tak Kasih Tahu Kalau Kalian Mempunyai Game Jangan Lupa Bentuknya Adalah Zip Misalkan Saja Kalian Dapat Folder Sudah Kalian Buat Folder Ataupun Package Zip Oke Langsung Kita Arahkan Ke Game Yang Kita Punya Kemudian Select File Langsung Arahkan Ke PS PS Tapi Punya Berapa Sini Sebentar Sudah Punya Berapa 1 2 3 4 5 Persona Ninja Garden Gintama Escape Plan Dan Asphalt Inject Seperti Biasa Membuatkan Tutorialnya Yang Pertama Asphalt Bulun Balapan Kesukaan Oke Kita Tunggu Saja Sementar Installing Ini Pun Tergantung Dari Game Kira Kira Gede Apa Enggak Kalau Gede Ini Mungkin Bakalan Sedikit Lama Oke Sudah Selesai Langsung Kita Oke Saja Nah Bakalan Muncul Seperti Ini Ya Kan Ada Di Bawahnya Langsung Kita Klik Saja Klik Nah Sudah Sudah Langsung Kita Klik Start Nah Disini Sudah Ada Tombol Overlay Controllernya Sangat Um E E E E Ini bisa Kalian Lihat Sudah Masuk Kedalam Gamenya Dan Tak Ingatkan Lagi Sekarang Ini Kan Abim Menggunakan Screen Recorder Jadi Performanya Nanti Bakalan Turun Biasanya 60 FPS Sekarang Ini Mendapatkan Di 50 Dan Juga 49 FPS Dan Juga Sedikit Ada Lag Karena Menggunakan Screen Recorder Oke Langsung Kita Coba Di Satu Atau Dua Tempat Semoga Tidak Ada Masalah Sama Sekali Oke Mungkin Nanti Bakalan Tak Coba Di Seperti Apa Kalau Disini Apim Menggunakan Poco X3 Pro Ini Sebagai Tutorial Saja Oke Langsung Kita Mulai Aman Tanpa Ada Kendala Sama Sekali Ayo Kita Lihat Ini Menggunakan Controller Xbox 360 Sangat Keren Sekali Nero Mwaj 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 Ayo 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 Iyap Satu Dua Aman 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 Gila Pak 50 FPS Masih Di 50 FPS Menggunakan Screen Recorder Kita Ingatkan Lagi Kalau Tidak Menggunakan Screen Recorder 60 FPS Nanti Bakalan Tak Coba Di HP Kentang Untuk Kalian Yang Bertanya Tanya Sebenarnya Sering Tak Bahas Kalau Kalian Menggunakan GPU Mali Entah Itu Di Media Tech Di Kirin Atau Dimanapun Pokoknya Kalian Lihat Kalian Lihat Ya GPU Kalian Kalau Menggunakan Mali Aman Bisa Main Apalagi Semua Android Bisa Kayaknya Minimum Requirement Snapdragon Os Os 7 Android Kalau Kalian Masih Belum Paham Ya Sudah Kalian Coba Install Bahasanya Biar Kalian Memastikan Sendiri Kira Kira Bisa Apakah Aman Pak Aman Pak Ya Oke Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Informasinya Pokoknya Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Notifikasi Dinyalakan Biar Tidak Ketinggalan Informasi Informasi Seperti Ini Kita Ingatkan Lagi Mungkin Nanti Ataupun Besok Pagi Kita Tunjukkan Kira Kira Performanya Seperti Apa Di HP Snapdragon 665 25 Oke Oke